Ya salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini kita kembali akan belajar saudara-saudara dan kali ini kita akan belajar mengenai baptisan roh kudus saudara-saudara, baptisan roh kudus. Nah mari kita lihat langsung saja saudara-saudara. Nah baptisan roh kudus adalah tema teologis yang sentral dari pemahaman dari kaum pentakosta saudara-saudara. J. Rockman Williams mengatakan bahwa in the pentakostal and charismatic tradition the doctrine of baptism in or with the Holy Spirit occupies a place of critical importance. Jadi pada pandangan kaum pentakosta saudara-saudara bahwa kelahiran baru itu berbeda dengan baptisan roh kudus. Jadi baptisan roh kudus adalah baptisan yang terjadi setelah kelahiran baru. Nah yang berbeda dengan kelahiran baru. Jadi baptisan roh kudus itu merupakan pengalaman krisis yang berbeda dan terjadi sesudah kelahiran baru saudara-saudara. Nah bagaimana pemahaman Injili mengenai baptisan roh kudus? Biasanya teks kunci yang dipakai oleh kaum Injili untuk memahami baptisan roh kudus adalah 1 Korintus 12 ayat 13 berbeda dengan saudara. Dikatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik Buddha maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah jadi pertanyaannya adalah kapan seseorang menjadi anggota tubuh Kristus tentu saja pada saat pertobatan. Pada saat dia mengaku dosa kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saat itulah dia menjadi anggota tubuh Kristus. Nah Gruden mengatakan bahwa it was that baptism that resulted in their being members of the body of Christ the church. Artinya baptisan itulah yang membuat sehingga mereka bisa menjadi anggota tubuh Kristus yaitu gereja. Tentu ini adalah baptisan air saudara-saudara. Nah lalu bagaimana mereka kaum Injili menjelaskan mengenai peristiwa baptisan roh kudus yang terjadi pada hari pentakosta dalam catatan lukas dalam kitab kisah para rasul. Nah saudara-saudara mari kita lihat bagi mereka peristiwa pencurahan roh kudus pada hari pentakosta adalah permulaan berdirinya gereja. Nah jadi dalam peristiwa tersebut kita dapat melihat ada peralihan dari all covenant, all covenant perjanjian lama kepada new covenant, ya dari all covenant kepada new covenant. Sehingga ada digambarkan grafik begini saudara-saudara. Ya jadi ya seperti dalam grafik ini saudara-saudara. Ya nah kalau kita lihat saudara-saudara ya yang digambarkan di sini adalah bahwa ini menjadi all covenant ya masa perjanjian lama di mana roh kudus dicurahkan tetapi tidak selangsung memenuhi semuanya dalam arti dalam satu kasus-satu kasus ya dalam satu pribadi satu pribadi atau beberapa tetapi dalam perjanjian baru ya pada hari pentakosta itu pencurahan itu memenuhi ini masa transisi memenuhi semua umat hingga kepada kristus datang kali yang kedua jadi hanya terjadi dalam masa transisi ini saudara-saudara bagi pandangan injili. Nah jadi kita tidak perlu lagi baptisan roh kudus karena menurut mereka kita hidup pada masa transisi itu. Jadi kita tidak perlu karena kita tidak hidup tadi di dalam masa transisi tapi pada masa jemaat mula-mula rasul-rasul. saudara-saudara. Nah jadi sekali saja baptisan roh kudus terjadi pada hari pentakosta maka baptisan itu berlaku untuk semua orang percaya di masa-masa sesudahnya. Jadi hanya sekali terjadi hanya perlu sekali saja terjadi ya bagi kaum injili. Nah mereka memiliki ketakutan saudara-saudara ketakutan yang itu bahwa apa? Bahwa jika baptisan roh kudus itu terpisah dari pertobatan artinya sesudah pertobatan maka akan ada dua level kekristianan. Ya dua level kekristianan. Yang pertama ini adalah level dari orang yang tidak percaya. Kemudian disini orang kristen biasa ya. Kemudian seolah-olah yang sudah dibaptis roh kudus itu levelnya lebih kudus lebih tinggi daripada orang yang tidak dibaptis roh kudus. Nah inilah yang ditakutkan oleh kaum injili jika jika baptisan roh kudus itu terpisah dari pertobatan. Terpisah dari pertobatan. Nah alasan lain dari John Stott ya alasan lain bahwa sistem teologis injili ini adalah alasan hermenetis. Bagi mereka kita tidak boleh mendirikan teologi di atas kitab-kitab sejarah atau narasi ya. Seperti kisah para rasul. Jadi teologinya kitab-kitab sejarah atau kisah para rasul harus ditentukan oleh tulisan-tulisan pengajaran atau didaktik dari Paulus. Itu alasan hermenetisnya. Nah saudara-saudara bagaimana jawaban kaum pentakosta? Bagaimana jawaban kaum pentakosta? Mari kita lihat pertama masalah yang pertama adalah bahan dasar untuk membangun teologi. Nah saudara masalah menggunakan kitab lukas kisah para rasul sebagai bahan dasar untuk berteologi masalah ini sudah kedaluarsa saudara-saudara ya. Kenapa? Karena generasi serjana-serjana injili masa kini pun semacam Craig Blombert dan Grant Osborne itu mengakui bahwa naratif ya atau kitab sejarah pun itu sangat palit digunakan untuk dasar sebagai dasar membangun teologi bahkan dari kaum injili sendiri saudara-saudara ya. Nah kemudian ini tokoh-tokohnya ya yang menulis buku tentang biblical interpretation ya yang menulis juga buku tentang hermenetikal spiral ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara perhatikan juga tulisan Rasul Paulus. Tulisan Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Timotius 3.16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah tentu yang dirujuk oleh Rasul Paulus di sini jelas adalah perjanjian lama di mana perjanjian lama kejadian keluaran itu di dalamnya mayoritas dalam bentuk cerita atau naratif. Hampir mayoritas kitab perjanjian lama. Jadi kalau Paulus sendiri memandang naratif sebagai sumber yang sahih, yang benar untuk membangun sebuah teologi. Kenapa orang Injili harus menolak naratif termasuk Lukas kisah para Rasul sebagai sumber yang sahih, yang benar untuk membangun teologi. Ya saudara-saudara. Nah sumbangsi dari I. Howard Marshall adalah dia seorang guru besar dari Aberdeen University Sekolah. Dia menyatakan bahwa Lukas itu bukan saja seorang sejarawan, melainkan juga dia seorang teolog saudara-saudara. Lukas bukan saja seorang sejarawan tapi juga seorang teolog. Jadi oleh karena itu jelas bagi kita berarti sah-sah saja membangun teologi dari kitab yang bercorak naratif semacam Lukas kisah para Rasul. Nah implikasinya apa? Karena Lukas adalah seorang teolog maka tulisan-tulisannya pun harus dihargai sebagai karya teologi yang mandiri. Karya teologinya tidak boleh dipahami dengan menggunakan kacamata Rasul Paulus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Injili. Jadi Lukas harus bisa berdiri sendiri, dia harus menjadi teolog yang mandiri sekalipun dia sejarawan tapi dia juga seorang teolog. Jadi penerapannya menurut Paulus baptisan roh kudus adalah pengalaman yang identik dengan kelahiran baru. Tapi menurut Lukas tidak demikian. Baptisan roh kudus adalah pengalaman yang berbeda dan terjadi sesudah kelahiran baru. Sesudah kelahiran baru. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita membaca tulisan Lukas dengan menggunakan kacamata Paulus, bukankah kita melakukan pemaksaan sehingga mengacaukan makna yang seharusnya? Karena kita melihat Lukas dari kacamata Paulus, saudara-saudara. Sama seperti kalau saudara pakai kacamata hitam, maka hitamlah semua. Saudara pakai kacamata merah, maka merahlah semua. Jadi itu mungkin seperti seorang ahli ekonomi yang memahami kata bunga dalam biologi dengan menggunakan konsep ekonomi. Tentu tidak nyambung, saudara-saudara. Seorang pakar ekonomi memahami kata bunga, tapi bunga dalam pemahaman orang biologi. Saudara-saudara tentu tidak nyambung. Pertanyaan pertama untuk saudara-saudara yang melihat video ini, bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kitab narasi Lukas Kisah para Rasul dapat dijadikan untuk membangun teologi? Atau harus dilihat dari sudut pandang kitab-kitab Paulus, surat-surat Paulus? Nah, jelaskan, saudara-saudara. Nah, kemudian mari kita lihat bukti bahwa baptisan roh kudus adalah pengalaman yang terjadi sesudah keselamatan atau pengalaman yang berbeda dengan kelahiran baru, saudara-saudara. Nah, yang pertama Lukas 11 ayat 9-13 dikatakan bahwa ada persamaan kata-perkata antara Matthius 7 ayat 7-11 dan Lukas 9 ayat 9-13 menunjukkan bahwa mereka mengambilnya dari sebuah sumber atau yang disebut dalam hipotesisnya tertulis yang disebut adalah sumber key, quelling. Tetapi perbedaan yang sangat menyolok di sana adalah Matthius menuliskan good gifts atau pemberian yang baik dan sementara Lukas itu menulis roh kudus. Jika kamu saja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, ada apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus bagi mereka yang meminta, saudara-saudara. Nah, menurut Benzis, Lukas telah dengan sengaja mengubah materi kuele itu tadi, Q tadi, sebagai tindakan redaksional untuk menunjukkan kekasan dari pneumatologisnya. Mari kita lihat 7 ayat 7, Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9 sama, kemudian 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta, 11 ayat 10 dalam Lukas juga sama, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat ada perbedaan di dalam hal ini. Adakah seorang, bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta? Atau memberi ular jika ia meminta, Sementara di Lukas 11 ayat 12, atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, di sini ada perbedaan telur, kalajengking, di sini dalam matius ular dengan ikan. Di sini, batu kepadanya jika ia minta roti. Di sini juga ada ular dan juga ikan. Jadi, dalam tulisan Lukas, kita bisa melihat, ini ada penembahan. Telur, kalajengking, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kemudian tapi mari kita lihat di dalam ayat yang terakhir, saudara-saudara. Yang mau kita fokus adalah ayat yang terakhir. Di dalam matius, dikatakan, Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik. Good gifts, ya. Sementara di sini, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, kita harus melihat bahwa Lukas itu berdiri sendiri, dan dia juga punya pemikiran teologis yang ingin dia sampaikan, yang menjadi ciri khas Lukas adalah roh kudus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, ada beberapa signifikansi dari perubahan yang disengaja ini. Pertama, pengubahan yang dibuat oleh Lukas terhadap materi Q ini adalah antisipasinya terhadap pengalaman gereja pasca kebangkitan, yaitu pencurahan roh kudus pada hari Pentecostal, saudara-saudara. Nah, konteksnya mengindikasikan bahwa janji itu jelas diberikan kepada murid. Jadi, jika janji ini diberikan kepada mereka yang telah menjadi orang percaya, maka tidak mungkin janji ini menunjuk kepada pengalaman pertobatan, atau soteriological gift. Jadi, dari keseluruhan tulisan Lukas, kita dapat menemukan bahwa Lukas melihat karunia roh kudus dalam Lukas 11 ayat 13b ini sebagai pemberian kuasa propetis untuk pelayanan. Sama seperti dalam kisah para rasul 4 ayat 31. Nah, mari kita lihat juga bukti berikutnya dalam kisah para rasul 8 ayat 4-25. Pertanyaan kuncinya adalah status dari orang-orang Samaria. Pertama, apakah mereka sudah percaya? Atau belum sepenuhnya percaya? Nah, posisi James Dunn mengambil posisi 2. Alasannya adalah narasinya cukup singkat, tidak ada penjelasan detail. Satu-satunya yang jelas turunnya roh kudus ditunda. Nah, karena tesis Dunn itu roh kudus adalah roh yang menyatukan orang-orang percaya ke dalam tubuh Kristus, seperti Injili tadi, jadi penundaan turunnya roh kudus mengandung arti bahwa orang-orang Samaria belum menjadi bagian dari tubuh Kristus, menurut James Dunn. Nah, bagaimana menurut Robert Menzis? Robert Menzis mengatakan dia mengambil posisi 2. Alasannya adalah narasinya sudah cukup eksplisit. Artinya, orang-orang Samaria sebelum menerima kudus, mereka dilukiskan sebagai orang-orang yang sudah percaya. Mereka juga dilukiskan sebagai orang-orang yang menerima firman Allah. Dan mereka juga dilukiskan bahwa mereka juga dibaptiskan. Ya, dibaptiskan. Jadi dibaptis air. Nah, mari kita lihat lebih detail. Naratif ini memberikan indikasi tegas buat kita bahwa orang-orang Samaria itu telah percaya kepada kotbah yang disampaikan oleh Filipus. Dan mereka akhirnya memberi diri dibaptis, berus darah. Nah, kemudian indikasinya juga terlalu jelas bahwa mereka belum menerima baptisan roh kudus untuk beberapa lama setelah itu. Jadi, kita bisa lihat ayat 15 sampai ayat 17. Jadi, karena Lukas menganggap bahwa orang-orang Samaria itu telah menjadi orang Kristen, bertobat mereka, sebelum mereka menerima roh kudus, maka tidak mungkin bagi kita untuk mempertahankan, untuk berargumen, bahwa baptisan roh itu adalah untuk membuat seseorang menjadi Kristen. Tidak bisa. Baptisan roh bukan membuat seseorang menjadi Kristen. Tetapi, baptisan roh adalah untuk apa? Untuk kuasa untuk menjadi saksi. Nah, mari kita lihat bukti yang berikutnya, bukti yang ketiga, kisah perasul 19 ayat 1 sampai 7. Pertanyaan dari Paulus, Sudahkah kamu menerima roh kudus? Menerima di sini dalam arti seperti yang tadi ya, kamu akan menerima kuasa, menerima kuasa kalau roh kudus. Sama seperti apa yang di kisah perasul 1 ayat 8, itu paralel dengan kisah perasul 1 ayat 5. Bahwa aku membaptis kamu dengan air, maka dia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Kemudian kisah perasul 1 ayat 8, kemudian sama dengan teks yang ditanyakan oleh Paulus ini dalam kisah perasul 19 ayat 1 ini. Sudahkah kamu menerima roh kudus? Ketika kamu menjadi percaya. Ya, ini dayat 2. Nah, adalah sesuatu yang sangat fundamental itu untuk diperdebatkan memang. Mari kita lihat, saudara-saudara, kata ketika, ya, ketika kamu menjadi percaya, kata ketika, itu dalam teks bahasa Yunani tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah L.A.B.T. Pisteu Santas. Nah, L.A.B.T. Pisteu Santas ini adalah auris participle L.A.B.T. Maskulin Nominatif Jamak. Nah, saudara-saudara, apakah auris participle itu, participle itu harus dimengerti sebagai sesuatu yang terjadi sesudah atau pada saat yang bersamaan dengan kata kerja utamanya. Nah, kelihatannya, kelihatannya terjemahan bahasa Indonesia atau L.A.I. itu sudah langsung mengambil posisi kedua, yaitu pada saat yang bersamaan. Ya, pada saat yang bersamaan. Nah, mari kita lihat sedikit pemahaman bahasa Yunani. auris participle itu adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum tindakan yang dilakukan oleh kata kerja utama. Jadi, ada tindakan kata kerja utama, maka dilakukan tindakan sebelum kata kerja utama. Nah, contoh, kata kerja utama, anjing itu berlari. Nah, auris participle-nya menyalak. Jadi, terjemahan terbaiknya adalah sesudah menyalak, anjing itu berlari. kung-kung, habis itu berlari. Kira-kira begitu ya. Nah, contohnya begini. Jadi, habis dia menyalak, inilah yang menjadi auris participle. Sesudah menyalak, anjing itu berlari. Inilah kata kerja utamanya. Berlari. Nah, ini salah satu cara menerjemahkan auris atau participle, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat present participle. Present participle. Ini adalah auris participle. Mari kita lihat present participle. Nah, kata kerja utama itu adalah tindakan secara serentak. Jadi, kata kerja utamanya adalah anjing berlari, present, sedang. Sedang. Ya, kalau auris berbeda ya. Nah, present participle, anjing menyala. Jadi, terjemahan terbaiknya adalah sambil menyala atau sembari menyala, anjing itu berlari. Itu kalau present participle ya. Jadi, sambil berlari, sambil menyala. Nah, bagaimana penerapannya dalam kisah parahasul 19, ayat 2? dikatakan di situ, kata kerja utama di sini adalah elabete, menerima. Menerima. Di sini kata kerja utama adalah menerima. Di mana itu adalah auris indikatif aktif 2 jamak, saudara-saudara. Sudahkah kamu menerima? Nah, kemudian participle di sini adalah pisteusantes, percaya. Jadi, pisteusantes di sini adalah auris aktif participle. Auris aktif participle dalam bentuknya adalah nominatif plural atau maskulin nominatif jamak. Nah, terjemahan seharusnya adalah mengikuti logika yang tadi. Sesudah percaya, menerima roh kudus. Jadi, terjemahan yang lebih tepatnya harusnya adalah Sudahkah kamu menerima roh kudus sesudah percaya? Sudahkah kamu menerima roh kudus sesudah percaya? Karena ini adalah auris participle. Jadi, harusnya adalah sesudah percaya. Sesudah percaya. Sudahkah kamu menerima roh kudus sesudah percaya? Sesudah percaya, menerima roh kudus. Menerima roh kudus. Jadi, pertanyaan, kalimat intinya yang ditanyakan Paulus adalah Kalimat utama adalah menerima roh kudus. Menerima roh kudus. Nah, jadi dengan demikian, Paulus di sini sedang menuntut Sedang menuntut murid itu Mereka untuk mengalami suatu pengalaman Sesudah pertobatan. Yaitu apa? Baptisan roh kudus. Jadi, Paulus menuntut untuk murid-murid itu Menerima baptisan roh kudus. Dimana baptisan roh kudus itu adalah pengalaman sesudah pertobatan. Nah, ada argumen tambahan adalah Lukas menyebut orang-orang dari Ephesus ini Dengan kata matetai, murid. Nah, sedara, di dalam ayat satu tadi dikatakan bahwa Mereka adalah murid. Nah, kata matetai ini Dari kata matetes Kata ini selalu menunjuk kepada murid-murid Yesus. Artinya Artinya Orang-orang yang didorong oleh Paulus Untuk menerima baptisan roh kudus itu Adalah Orang-orang yang sudah menjadi percaya Yang sudah jadi murid. Sedara-sedara Jadi, oleh karena itu, sedara-sedara Kita, kaum Pentakosta Boleh berbesar hati Bahwa ada dukungan Alkitabia yang sahi, yang benar Bagi rumusan teologi kita Bagi rumusan teologi kita Tentang baptisan roh kudus Tentang baptisan roh kudus Nah, sedara-sedara Jadi, sedara-sedara Tidak perlu ragu Memang kita harus mendorong jemaat Kita harus mendorong diri kita Untuk menerima Baptisan roh kudus Seperti apa juga Yang didorong oleh Luke Paulus Kepada murid-murid itu Bahwa Apakah mereka sudah menerima Baptisan roh kudus Sesudah percaya Jadi, oleh karena itu Pertanyaan kedua Tuliskan bagaimana pemahaman Dan pengalaman Anda Dalam hubungannya dengan Baptisan roh kudus Jadi, bagaimana pemahaman Anda Pemahaman sudara Dan juga bagaimana Pengalaman sudara Dalam hubungannya Dengan baptisan roh kudus Apakah sudah Dibaptis roh kudus Atau belum Kalau sudah Bagaimana pengalaman sudara Kalau belum Apa yang harus sudara kerjakan Bagaimana pemahaman Anda Kira-kira begitu Sudara-sudara ya Ini untuk pertanyaan yang kudia Kedua Oke, salam semuanya Sudara-sudara Kiranya Sudara-sudara bisa Mengerti apa yang Saya jelaskan ini Dan menolong sudara Menolong kita semua Untuk memahami lebih dalam lagi Mengenai baptisan roh kudus Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih